Sengkau ya demi pengikin Tanpa rikapu jeniatin Oke kami awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana pada kesempatan kali ini Kami akan coba untuk memenuhi permintaan teman-teman Yang mana teman-teman minta Membuatkan bagaimana cara menyambung Driver OCL heavy OCL heavy Pada transistor final Seperti itu kira-kira ya Atau cara memparalel transistor final Pada driver heavy Seperti itu Bagaimana cara penyambungannya Oke pada kesempatan kali ini Kita akan coba untuk membuat tutorialnya Cara memperbanyak transistor final Pada driver heavy Oke bro Oke lah Perlu digarisbawahi Bahwa driver heavy ini adalah Driver yang menggunakan Penguatan tiga tingkat Yang terdiri dari TR driver TR TEF dan TR final Seperti itu Jadi tidak jauh beda Penyambungannya sama dengan Driver yang sudah di TEF Jadi Driver heavy itu adalah Driver yang sudah di TEF Jadi penyambungannya pada Transistor final Itu sama dengan Driver OCL yang sudah Di TEF Seperti itu bro Oke Oke bro Kita lanjut lagi bro Oke bro Seperti biasa Untuk Merakit sebuah Transistor final Entah itu yang Out collector Atau out emitter Bahan-bahan yang Dipersiapkan yang Pertama adalah Tentunya adalah Headsink Yang kedua Adalah Pasta Terus yang ketiga Adalah Silikon Atau isolator Bisa juga Disebut Mika Buat transistor Terus Yang dibutuhkan Lagi Adalah Resistor Buat Basis Transistor Biasa Yang dipakai Buat Kelas Rumahan Adalah Resistor Yang nilainya 10 Ohm Setengah Watt Kalau Buat Voltase Tinggi Ada juga Yang pakai 1 Watt Dan Ada juga Yang pakai 2 Watt Tapi Kalau buat Rumahan Cukup Pakai Resistor Yang 10 Ohm Setengah Watt Oke Terus Selanjutnya Yang dibutuhkan Adalah RK Pur Yang mana RK Pur Itu Buat Kaki Emitor Kali 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 ini Kami pakai RK Pur Yang nilainya 5 Watt Dengan nilai 0,47 RG Atau 47 Ohm Jadi Nilainya 5 Watt 0,47 Ohm Oke 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 Terus Yang selanjutnya Yang terakhir Adalah TR Final Yaitu Penguat Akhir Yang disebut Transistor Final Yang mana Pada Kali ini Kami pakai Transistor Toshiba Dengan Nomor Seri SA 1943 Dan SC 5200 Oke Oke lah Bro Kita lanjut Bro Oke Bro Biasa Sebelum Lanjut Kita jelasin Transistornya Dulu Bro Kita jelasin Tentang Transistor Dan Kaki-kakinya Dan Cara Menempatkannya Oke Yang mana Yang Transistor Yang Tipe SI Ini Adalah Jenisnya PNP Sedangkan Yang kode SC Ini Adalah Jenisnya NPN Jadi Kalau yang Kode SI Itu Adalah Jenis Transistor Buat Negatif Sedangkan Yang Kode Kode 2 SC Adalah Jenis Transistor Yang Positif Dan Kakinya Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Kaki Basis Yang Sebelah Kanan Yang Tengah Ini Adalah Kolektor Kolektor Sedangkan Yang Kanan Ini Adalah Emeter Jadi Sama Yang SA Itu Sama Yang SC Itu Sama Kakinya Yang 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 Kiri Ini Adalah Basis Yang Tengah Adalah Kolektor Yang Kanan Adalah Emeter Oke Terus Yang Basis Ini Biasa Disambung Dengan Yang Namanya Resistor Yang Biasa Dipakai 10 Ohm Setengah Watt Sedangkan Kolektor Ini Biasa Disambung Ke VCC Dan Emeter Biasanya Disambung Ke RK Pur Oke Oke Bro Kita Lanjut Seperti Apa Untuk Penyambungannya Oke Oke Bro Seperti Biasa Kita Ambil Headsink Untuk Memparalel Sebuah Transistor Kita Harus Pakai Headsink Dan Silikon Juga Pasta Kita Atur Tata Letaknya Terus Kita Ambil TR Final Yang Kode SC Buat TR Final Yang Jalur Positif Kita Taruh Di Atas Kita Atur Juga Tata Letaknya Dan Yang Di Bawah Ini Adalah Yang Kode SA Buat Transistor Yang Jalur Negatif Kita Samakan Kita Luruskan Antara TR Yang Di Atas Sama Di Bawah Terus Kita Pasang TR Final Yang Buat Negatif Upayakan TR Yang Di Oke Terus Selanjut Sekarang Tinggal Pasang Yang Namanya Kabel Buat Kaki Kolektor Nya Entah Yang Positif Sama Yang Negatif Kita Pasang Kabel Yang Positif Kita Pake Warna Merah Yang Negatif Kita Pake Warna Hitam Seperti Biasa Biar Gampang Untuk Membedakannya Mana Yang Positif Dan Mana Yang Jalur Negatif Oke Seperti Biasa Kita Potong Kakinya Kaki Transistor Supaya Tidak Bersentuhan Dengan Kaki Yang Lainnya Kalau Sudah Dipotong Baru Kita Solder Untuk Kaki Kolektor Yang Positif Dan Yang Negatif Nya Bro Oke Oke lah Seperti Biasa Diharuskan Pelan-pelan Biar Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Bro Upayakan Jangan Terburu-buru Kita Teliti Aja Supaya Semuanya Tersolder Dengan Baik Oke Terus Lanjut Kita Ambil Yang Namanya Resistor Basisnya Kita Taruh Yang Namanya Resistor Ini Pada Kaki Basis Transistor Yang Mana Resistor Ini Berfungsi Sebagai Penyetabil Tegangan Bias Yang Dari TR Driver Menuju 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 Basis TR Final Begitu Maksudnya Bro Kita Atur Sedemikian Rupa Supaya Mendapatkan Ruang Untuk Kaki Transistor Yang Lainnya Pada Pada Kali Kami Pakai Warna Kuning Pengkabulannya Pada Kaki Basisnya Resistor Pada Kaki Basisnya TR Final Yang Disambung Ke Resistor Itu Maksudnya Oke Seperti Ini Seperti Biasa Juga Kita Atur Kalau Memang Ada Kaki TR Final Yang Panjang Kita Potong Dan Kaki Resistornya Kalau Yang Panjang Kita Potong Juga Supaya Rapi Supaya Tidak Bersentuhan Dengan Kaki Transistor Yang Lainnya Atau Dengan Pengkabulan Yang Lainnya Seperti Itu Bro Diutamakan Pelan-pelan Saja Supaya Mendapatkan Hasil Seperti Apa Yang Kita Harapkan Kalau Sudah Semuanya Dipotong Sudah Kelihatannya Rapi Tinggal Kita Disolder Atau Bisa Disolder Dulu Baru Kita Potong Seperti Itu Seperti Yang Kita Harapkan Yang Penting Tidak Bersentuhan Dengan Kaki Kaki Yang Lainnya Atau Dengan Kabel Yang Lainnya Seperti Itu Bro Baru Kita Solder Satu Persatu Oke Bro Oke Kayak Gampang Gampang Saja Bro Kalau Ngomong Gampang Tapi Untuk Mengerjakannya Kadang Agak Ruwet Seperti Itu Oke Kalau Sudah Semuanya Tersolder Kita Ambil Yang Namanya Resistor Kapur Yang Mana Resistor Ini Ditaruh Di Kaki Emeter Transistor Final Yang Mana Fungsinya Resistor Ini Rkapur Ini Adalah Sebagai Penyetabil Tegangan Yang Keluar Dari Emitor TR Final Biar Arus Yang Keluar Dari TR Final Ini Semuanya Sama Antara Yang Negatif Sama Yang Positif Keluarnya Juga Sama Seperti Itu Supaya Tidak Ada Tegangan Yang Berbeda Makanya Diatur Oleh Yang Namanya Resistor Kapur Untuk Keluarnya Arus Yang Keluar Dari Emeter Transistor Seperti Itu Oke Kalau Udah Semuanya Rapi Sekiranya Tidak Bersentuhan Dengan Yang Lainnya Kaki Dari TR Finalnya Seperti Biasa Dipotong Yang Bersentuhan Dengan Basis Kita Potong Supaya Ada Renggangnya Dari Jalur Basis Antara Kaki Emeter Dengan Yang Lainnya Seperti Itu Oke Kalau Semuanya Sudah Terpotong Rapi Sekarang Tinggal Penyol Daerannya Yang Mana Pada Kaki Emeter Dari TR Final Yang Disambung Ke R Kapur Kita Pakai Kabel Yang Berwarna Biru Jadi Biar Biar Beda Dengan Yang Lain Warnanya Kalau Udah Biru Itu Berarti Kaki Emeter Seperti Itu Oke Sekarang Kita Kasih Tanda Yang Warna Merah Itu Adalah Kaki Kolektor Atau PCC Yang Positif Yang Hitam PCC Yang Negatif Sedangkan Yang Kuning Adalah Kaki Basis Dan Yang Biru Adalah Kabel Jalur Specker Seperti Itu Bro Oke Bro Oke Seperti Itu Kira Kira Kalau Sudah Begitu Kita Lanjut Penyambungannya Pada Yang Namanya Draper Oke Bro Lanjut Bro Oke Bro Seperti Biasa Kita Ambil OCL Nya Dulu Ambil OCL Heavy Kita Pasang Komponen Yang Belum Terpasang Pada OCL Heavy Ini Yang Mana Ada TR Teff TR Driver TR Fast Dan Bias Servo Yang Pertama Kita Pasang TR Teff Nya Dulu Yang Mana Pada Kali Ini Pakai Yang Tosibai Seperti Biasa TR Teff Nya Ini Yang Kode SC Itu Buat Positif Sedangkan Yang Kode SA Itu Buat Negatif Yang 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 Positif Nya Dulu Kita Pasang Kita Solder Terus Selanjutnya TR Yang Buat Negatif Yang Kode SA Kita Pasang Kita Rapikan Kalau Memang Kepanjangan Kakinya Tinggal Kita Potong Terus Disolder Atau Bisa Disolder Dulu Baru Dipotong Oke Dan Selanjutnya Kita Ambil Yang Namanya TR Buat Driver Yang Mana Pada Kali Ini TR Driver Pake Yang Kode C 47 93 Dan A 18 37 Pertama Kita Pasang Yang Kode A Yang Buat Negatif Yang Mana Tipenya A 18 37 Seperti Biasa Diatur Bentuknya Dirapikan Kalau Yang Panjang Dipotong Terus Disolder Selanjutnya Ambil Yang Kode C 47 93 Kita Pasang Juga Di Jalur Positif Karena Ini TR Driver Yang Buat Jalur Positif Yang Kode C Oke Lanjut Kita Pasang Juga TR Pas Yang Yang Mana TR Pas Ini Pake Yang GE 350 Yang Tipe GE 350 Seperti Biasa Diatur Dulu Sedemikian Rupa Baru Disolder Ini Namanya TR Pas Terus Selanjutnya Kita Ambil Lagi Buat Yang Tipe BD 139 Kita Pasang Juga Ini Berfungsi Sebagai TR Bias Servo Yang Mengatur Suhu Bias Antara Kaki-kaki Basis TR Driver Dan TR Final Oke Oke lah Kalau udah Semua Kelar Semua Sudah Selesai Baru Kita Lanjut Ke Pemasangan TR Final Oke Bro Oke lah Kita lanjut Lagi Bro Oke Sekarang Kita Tinggal Ambil TR Final Yang Tadi Yang Sudah Kita Dirakitnya Kita Taruh Kita Ambil Kita Atur Tata Letaknya Karena Ini Di Layar Kita Atur Tata Letaknya Selanjutnya Kita Ambil Drivernya Yang mana Pada Kali ini Kita Pakai Driver OCL PV Kita Atur Tata Letaknya Supaya Jalur Pengkabelannya Nanti Gampang Untuk Menyambungkannya Seperti itu Sekarang Kita Tinggal Jelasin Dulu Jalur Jalurnya Yang Mana Buat TR Final Dan Yang Mana Buat Tegangan Dan Yang Mana Pula Buat Specker Terus Yang Mana Buat Ground Dan Yang Mana Buat Input Oke Oke Bro Perlu Diketahui Bahwa Driver OCL PV ini Adalah Driver Yang Menggunakan TR 3 Tingkat Yang Yang Mana Driver OCL Ini Terdiri Dari TR Driver TR Taf Dan TR Final Jadi Cara Penyambungannya Sama Seperti Driver Yang Sudah Ditef Oke Oke Bro Jadi Cara Penyambungannya Nanti Yang Dari TR Taf Driver Ke TR Transistor Final Penyambungannya Nanti Dari Kolektor Taf Driver Menuju Kolektor TR Final Terus Dari Emitor TR Taf Driver Menuju Basis TR Final Terus Yang Negatif Juga Sama Dari Kolektor Taf Driver Menuju Kolektor TR Final Dari Emitornya Taf Driver Nanti Menuju Basisnya TR Final Oke Sedangkan Dari Emitornya TR Final Kita Sambung Ke Outspeaker Yang Di Driver Seperti Itu Oke Terus Selanjut Yang Atas Ini Adalah Sebagai Tegangan Positif Atau PCC Positif Yang Bawahnya Ini Adalah Tegangan Yang Negatif Terus Disampingnya Ini Adalah Sebagai Ground Atau CT Sedangkan Yang Paling Kiri Ini Yang Merah Adalah Input Driver Yang Paling Atas Ini Adalah Ground Yang Bawahnya Adalah Positif Oke Sedangkan Out Negatif Specker Nanti Ngambil Dari Ground Atau CT Dari Tegangan Seperti Itu Oke Lanjut Bro Oke Seterusnya Kita Sambung Dari Collector Teff Driver Menuju Collector TR Final Yang Mana Biasa Kita Pakai Warna Merah Pakai Kabel Warna Merah Jadi Dari Collector Teff Driver Masuk Ke Collector TR Final Oke Terus Dari Emetor Teff Driver Kita Sambung Ke Basis TR Final Yang Mana Yang Positif Ke Positif Yang Negatif Ke Negatif Oke Terus Selanjut Dari Emetor Teff Driver Yang Negatif Kita Sambung Ke Basis TR TR Final Yang Negatif Pula Oke Dari Kaki Collector Teff Negatif Menuju Kaki Collector TR Final Yang Negatif Yang Mana Pada Kali Ini Kita Pakai Warna Hitam Oke 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 Tidak Lupa Pula Dikasih Bintik Supaya Seperti Solderan Ini Tidak Lupa Pula Dikasih Bintik Biar Supaya Seperti Disolder Seperti Itu Bro Dari Emetor TR Final Kita Ambil Dari Emetor TR Final Kita Sambung Ke Outspecker Kalau Sudah Selesai Kira Kira Penampakannya Seperti Ini Sekarang Kita Tinggal Lanjut Cara Penyambung Penyambungannya Dari PSU Atau Dari Power Supply Ke TR Driver Tadi Yang Sudah Disambung Jadi Kita Ambil Kita Atur Tata Letaknya Seperti Biasa Supaya Jalur Jalurnya Kelihatan Seperti Itu Oke Bro Oke Oke Seperti Biasa Dari Positifnya Power Supply Kita Sambung Ke TR Driver Yang Positif Jalurnya Yang Positif Terus Yang Dari Ground Kita Sambung Ke CT Power Supply Terus Dari Power Supply Yang Negatif Kita Sambung Ke PCC Driver Yang Negatif Pula Seperti Itu Oke Lanjut Sekarang Untuk Penyambungan Input Kita Ambil Yang Namanya Potensio Sama J J C C Buat Input Seperti Biasa Kita Atur Juga Besar Kecilnya Dan Tata Letaknya Supaya Kelihatan Untuk Penyambungan Pengkabelannya Oke Bro Oke Sekarang Kita Tinggal Ambil Dari Input Driver Yang Positif Yang Mana Tadi Ada Di Bawah Kita Ambil Input Yang Positif Menuju Potensio Yang Out Yang Mana Ada Di Tengah Kaki Tengah Potensio Sedangkan Yang Atas Ini Adalah Input Yang Negatif Kita Sambungin Pada Kaki Yang Kiri Dari Potensio Seperti Itu Jadi Kaki Tengah Dari Potensio Ini Adalah Sebagai Output Dari Potensio Menuju Input Driver Oke Terus Dari Output Potensio Kita Sambung Ke RCA Yang Mana Kaki Yang Kanan Ini Adalah Output Yang Positif Dari Potensio Kita Atur Oke Kita Ambil Dari Kaki Kanan Potensio Menuju RCA Yang Positif Sedangkan Groundnya Yang RCA Menuju Ground Dari Potensio Oke Seperti Itu Bro Oke Kita Kasih Bintik Juga Seperti Solder Dan Kita Kasih Tanda Yang Mana Ground Yang Mana Positif Seperti Itu Oke Seperti Ini Penampakannya Buat Input Nya Bro Terus Sekarang Lanjut Pada Output Untuk Speckernya Jadi Kita Ambil Jack Buat Output Specker Dan Juga Speckernya Biar Sekalian Disambung Seperti Biasanya Oke Bro Oke Kita Atur Juga Tata Letaknya Supaya Kelihatan Pengkabelannya Seperti Itu Bro Oke Jadi Penyambungannya Dari Output Specker Yang Ground Kita Sambung Langsung Dari Setting PSU Sedangkan Positifnya Kita Ambil Dari Output Specker Dari Transistor Final Atau Dari Driver Oke Yang Mana Yang Hitam Ini Adalah Sebagai Ground Yang Biru Adalah Sebagai Positifnya Outspecker Jadi Keluarnya Nanti Ini Yang Merah Adalah Positifnya Buat Specker Yang Hitam Adalah Sebagai Negatifnya Outspecker Seperti Itu Oke Bro Seperti Ini Penampakannya Kalau Sudah Selesai Penyambungannya Mudah Mudah Bisa Dipahami Dan Bisa Dimengerti Oke Bro Oke Kalau Sudah Begitu Kita Akhiri Saja Perjubahan Kali Ini Moga Bermanfaat Bagi Yang Merequest Dan Bagi Teman Teman Semuanya Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sengkoyah Demi Pengi Iki Tan Porikopu Jan Eati Sengkoyah 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 Sengkoyah